Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Persaingan antar negara dalam perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 baru saja dimulai beberapa waktu lalu Qatar terpilih sebagai negara penyelenggara Piala Dunia 2022 yang mayoritas penduduknya beragama Islam Qatar merupakan negara muslim pertama yang terpilih untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 hal ini seolah memberikan pengalaman baru bagi para pengunjung dan penikmatnya dari seluruh dunia sehingga tak heran jika dalam Piala Dunia kali ini kental dengan nuansa Arab dan Islami hal tersebut bisa dilihat dari bentuk stadion, nama bola, dan lain sebagainya secara tidak langsung Qatar menjadikan ajang pertandingan bertaraf internasional itu sebagai bagian dari dakwah Islam di mana hal tersebut tampak dalam acara pembukaan Piala Dunia 2022 kemarin seorang pendakwah Qatar bernama Dr. Faisal Al-Hasemi dalam cuplikan video yang ia siarkan di akun Twitternya menekankan bahwa hal ini akan menjadi peluang besar untuk memperkenalkan dan menyebarkan Islam menurut dayi asal Qatar tersebut selama sepekan sebelum Piala Dunia dimulai ada 558 orang yang tercatat menjadi mu'alam Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantara kamu sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Mengenal Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 disini kita bisa belajar bahwa sarana dakwah kita sangat banyak kita bisa memanfaatkan sarana yang ada untuk mengajak umat manusia mengenal Islam menanamkan nilai-nilainya dan mengamalkannya Insya Allah semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah SWT wa'allahu alam biso'ab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati